Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai formulasi sediaan tablet. Nah, untuk materi kali ini merupakan materi kedua, di mana sebelumnya seharusnya kalian sudah kuliah dulu mengenai pre-formulasi sediaan tablet. Untuk kuliah hari ini ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi lokasi pelepasan obat yang menjadi target terapi. Jadi, seperti kita ketahui bahwa target lokasinya itu tidak hanya di lambung, tapi ada juga yang usus. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi metode pembuatan yang sesuai dengan formula. Untuk capaian pembelajaran kedua ini mirip seperti empat. Jadi, kalian di sini harus tahu bahwa pemilihan eksipien itu bergantung pada metode pembuatan. Yang ketiga adalah dapat memahami optimasi formula. Jadi, di sini kalian bisa menentukan bagaimana cara kita menyusun suatu formulasi. Jadi, tidak sembarangan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah mampu memahami permasalahan dalam formulasi. Nah, ini kaitannya dengan hasil tablet yang dihasilkan. Jadi, nanti kalian diharapkan bisa mengkolerasikan antara formulasi dan juga hasil sediaan tablet yang dihasilkan. Oke, sebagai pendaluan, seperti kita ketahui, tujuan dari formulasi obat adalah untuk memastikan bahwa obat dapat mencapai tempat aksi selama periode tertentu dengan bioavabilitas yang tinggi sehingga dapat memberikan efek terapi. Jadi, intinya kita melakukan formulasi beserta pengantarannya adalah supaya obat itu sampai ke tempatnya dan juga setelah sampai itu bioavabilitasnya bisa tinggi seperti itu, yang nantinya dapat memberikan efek terapi yang diinginkan. Nah, dalam desain formulasi itu bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor yang mengacu pada efek terapetik obat, seperti tempat aksinya. Ini lokal atau sistemik. Nah, misalkan saya mau bikin, ini tidak hanya tablet ya, misalkan saya mau bikin SUPO. SUPO itu ada yang tujuannya untuk lokal dan sistemik. Tentunya itu juga mempengaruhi dari formulasi atau eksipian yang kita gunakan. Kemudian jumlah obat yang diberikan. Jadi, ini maksudnya adalah zat aktifnya. Jadi, zat aktifnya berapa banyak gitu. Kan zat aktif kecil dan zat aktif besar tentunya eksipian yang digunakan itu berbeda juga. Formulasinya, kemudian durasi. Jadi, di sini misalkan kita inginnya yang sehari saja. Maksudnya administrasinya mau yang berkali-kali tiap hari atau yang sekali saja. Jadi, ini contohnya adalah yang extended release dan yang tablet biasa. Jadi, yang lepas segera dan lepas lambat. Kemudian ini jumlah obat yang terlepas dari sediaannya. Ini adalah jumlah obat yang terdisolusi. Yang disolusi itu adalah yang pecah dari tabletnya, kemudian yang larut itu berapa banyak. Itu juga mempengaruhi dari disinformulasi. Yang kedua adalah sifat dari obatnya itu sendiri. Yaitu kita harus memperhatikan sifat stabilitas fisik dan kimianya. Misalkan, seperti kita ketahui, granulasi basah itu adalah untuk zat aktif yang tahan terhadap panas. Kalau kita misalkan menggunakan zat aktif yang tidak tahan panas, tentunya kan nanti akan mempengaruhi stabilitasnya. Seperti itu. Kemudian ada juga metode pemberiannya harus acceptable. Nah, ini maksudnya adalah sesuai yang kita ingin. Kalau misalkan tablet, berarti kan kita memberikannya secara oral seperti itu. Tapi, di sini nanti kalian juga akan belajar kalau misalkan tablet itu tidak hanya tablet yang biasa saja, tetapi ada juga tablet khusus. Nah, itu formulasinya beda sendiri. Beda juga. Ini harus acceptable. Nah, ini adalah macam-macam tablet yang tentunya desain formulasinya juga berbeda-beda. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan secara umum saja untuk SCPN-nya itu apa saja. Nah, ini contoh-contoh tablet. Yang pertama adalah compress tablet. Ini tablet yang biasa ya. Kalau tablet yang biasa kita cetak itu kita sebut dengan tablet inti. Nah, tablet inti bisa mengalami beberapa modifikasi. Misalkan, bisa kita coating atau kita salut dengan salut gula, kemudian salut film, ada juga salut entry. Nah, nanti PR-nya kalian cari nih. Apa bedanya? Tablet salut gula, salut film, dan salut entry. Kemudian ada juga tablet bukal dan supling wall. Ini saya rasa kalian juga sudah tahu ya. Kalau misalkan bukal, letaknya di sini. Kalau supling wall di bawah lidah. Nah, kenapa dan contohnya apa mungkin kalian juga bisa mencari. Kemudian ada tablet kunyah. Ini contohnya biasanya buat antasida ya. Untuk obat-obat yang sakit mas seperti itu dan juga vitamin. Dan juga ada effervescent. Effervescent ini tidak hanya tablet, tapi ada juga granul. Tapi setiapnya yang granul tidak ada di Indonesia, adanya cuma tablet. Kemudian yang terakhir ada fast disintegrating tablet. Ini adalah tablet yang kalau kita masukkan ke dalam mulut, jadi kita taruh saja di lidah, di atas lidah ya, bukan di bawah. Nah, itu diharapkan dapat larut kurang dari 1 menit. Biasanya sih kriteriannya kurang dari 40 menit. Seperti itu. Nah, ini tentunya formulasinya beda-beda. Misalkan kalian mau bikin tablet kunyah gitu ya. Tentunya kan biasanya ini untuk anak-anak. Nah, itu biasanya kita kasih pewarna. Nah, ini contoh yang kompres tablet. Jadi, tablet kempah biasa itu tidak hanya satu lapis, tapi ada juga yang multiple compress tablet. Jadi, layarnya atau lapisannya itu beberapa lapis. Kemudian ini juga. Nah, ini kan tablet prevention. Nah, prevention ini disintegratingnya beda dengan tablet yang biasa. Nanti kalian akan belajar lebih jelas saat materi kuliah tablet khusus. Oke, ini teori saja. Jadi, formulasi itu adalah proses mengkombinasikan obat atau zat aktif dengan berbagai macam XCPN atau bahan tambahan sehingga terbentuklah suatu sediaan atau produk jadi yang nantinya akan digunakan atau diberikan untuk pasien atau manusia ya. Nah, XCPN itu didefinisikan sebagai substansi selain bahan aktif yang digunakan untuk proses produksi atau yang tergadung dalam sediaan obat jadi. Ya, seperti tidak ketahui lah. Kalau misalkan sediaan itu ada obat, ada zat aktif, dan juga XCPN. Tujuan dari formulasi saya rasa juga kalian sudah mengerti karena sudah kuliah TFS liquid dan semi-solid. Ya, yang saya mau tekankan di sini adalah ini. Jadi, salah satunya adalah untuk mempermudah proses pembuatan. Kalau ini kalian tahu lah ya, tujuan formulasi apa ya, supaya dosisnya seragam, dapat meningkatkan biofabilitas, XCPN-nya, makanya kita pilih yang kita inginkan. Misalnya yang sesuai, kemudian karakteristik tablet. Misalkan kita pengennya warna apa. Nah, tentunya kan formulasinya juga kita pertimbangkan untuk karakteristik yang kita inginkan. Kemudian rasanya juga kita bisa beli berasa. Dan ini yang saya mau tekankan adalah tujuannya untuk proses pembuatan. Jadi, untuk proses pembuatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh misalkan kecepatan pencetakan, kemudian kekuatan pengempaan tablet, bukan seperti itu, tetapi juga dipengaruhi oleh bahan yang akan kita cetak, seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat, waktu kuliah pendaluan, itu kan saya sudah pernah cerita bahwa kita pengen punya karakteristik masa cetak yang sifat alirnya bagus, di mana nanti juga mempengaruhi proses pencetakan, di mana hasilnya nanti seragam, seperti itu. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan tablet, seperti tadi yang saya bilang ya, sifat alirnya bagus, kemudian kecepatannya, dan lain-lain. Jadi, intinya semua itu berpengaruh dan sediaan produk akhir itu tidak hanya dipengaruhi oleh bahan, akan tetapi dari prosesnya juga. Ini sekilas mengenai alat cetak tablet. Jadi, untuk cetak tablet itu ada dua jenis sebenarnya. Untuk lebih detailnya nanti di kuliah metode pembuatan ya, sekedar tahu saja bahwa ada yang namanya single punch, itu adalah tabletnya satu-satu nih, nyataknya ini seperti yang di lab. Ada juga yang rotari. Kalau rotari itu nanti langsung ada banyak day-nya, kemudian langsung menghasilkan tablet yang banyak. Ya, ini adalah bagian-bagiannya, mungkin nanti bisa belajar sendiri. Kemudian ini mengulas kembali mengenai bagaimana proses pencetakan tablet. Tapi saya rasa kalian juga sudah paham, jadi powder masuk ke dalam day, kemudian nanti di kompresi, punch atas akan turun ke bawah, kemudian saat ejeksi, punch bawah akan mengeluarkan di atas. Ini gembaran untuk yang mesinnya ngerotari. Jadi, ada banyak. Kalau misalkan single punch mesinnya, kayak di lab, itu cuma satu. Oke, ini mengulang kembali. Mungkin kalian juga sudah tahu, tablet itu memiliki beberapa karakteristik yang kita inginkan. Yang pertama adalah diharapkan tabletnya itu tidak rapuh, dan juga tidak terlalu keras. Jadi, pas. Kalau terlalu rapuh, ya berarti saat distribusi nanti bisa hancur. Tapi kalau terlalu keras, ya nanti kalau di dalam tubuh, ya lama. Jadi, lama hancurnya tentunya efeknya juga lama. Yang didapatkan, onsetnya lama, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tadi sebenarnya nyambung, ya. Jadi, tidak rapuh dan kekerasannya juga cukup. Kemudian zat aktifnya ini cukup. Cukup itu maksudnya sesuai dengan kriteria. Misalkan kita klaimnya parastamol 500 mg. Berarti ya harusnya zat aktifnya juga beneran parastamol 500 mg. Dan juga seragam. Jadi, jangan sampai ada tablet yang ternyata kandungannya ada yang 480 atau bagaimana. Jadi, memang ada nanti batas bawah dan batas atasnya. Jadi, ya diharapkan semua zat aktifnya itu terdistribusi merata. Kemudian yang kelima ini, variasi bobot tablet memenuhi syarat. Jadi, memang ada persyaratan boleh menyimpangnya itu berapa persen. Dan juga mampu melepaskan zat aktif. Dari tablet ini kita lihat dari parameter disolusi dan juga disintegrasinya. Oke, ini mengulang kembali sekilas saja. Tapi ini contohnya adalah untuk granulasi basah. Seperti kita ketahui, cara buat tablet menggunakan metode granulasi basah adalah dengan cara menambahkan api atau zat aktif dan juga XCPN. Kemudian, kita tambahkan api dan juga XCPN. Jadi, kita blend, kita mix gitu ya. Kemudian nanti menjadi campuran ini. Nah, campuran ini selanjutnya bisa kita tambahkan dengan binder. Kemudian nanti menjadi granul. Ini cara singkat saja ya. Kemudian nanti granul ini akan kita compress menjadi tablet. Nah, kenapa kok kalian harus tahu tahapnya pembuatan? Nah, karena nanti saat di dalam tubuh itu akan terjadi proses yang berkebalikan dari basis pembuatannya. Yaitu tabletnya ini nanti dapat mengalami disintegrasi atau pemecahan menjadi granul. Di mana granulnya itu juga nanti mengalami pemecahan menjadi partikel yang lebih kecil sehingga nanti dapat melepaskan dari zat aktifnya. Nah, proses ini yang dinamakan disintegrasi dan juga disolusi. Mungkin kalian kalau masih bingung bisa cari sendiri ya apa bedanya disintegrasi dan juga disolusi. Oke. Karena kalian tadi sudah tahu bagaimana proses pembuatan tablet, tentunya kalian juga bisa membayangkan kalau misalkan kalian konsumsi tablet, apa yang terjadi? Yang pertama tentunya tablet ini ya akan mengalami ini tadi ya, pemecahan ya. Pemecahan, kemudian nanti kalau sudah pecah maka zat aktifnya itu larut dan nanti kemudian baru diabsorpsi oleh tubuh dan memberikan efek. Nah, kalian kuliah Farkin baru semester ini ya, jadi tolong kuliahnya itu benar-benar diserap ilmunya karena harapannya kalian tidak hanya bisa teori tapi bisa mengintegrasikan beberapa ilmu dan bisa melogikakan, pakai logikanya gitu. Oke, nah ini obat harus terlepas supaya dapat diabsorpsi dan juga bioavnya berarti tinggi, bioav tinggi dapat memberikan efek terapi. Oke, kalau bikin sedian tablet tentunya kalian harus bisa menentukan karakteristik dan spesifikasi. Ini cuma contoh saja ya, jadi yang bisa kalian tentukan seperti organoleptiknya, penampilan, kemudian diameternya, ketebalannya berapa, kemudian kekerasannya. Nah, bobot, bobot 1 tablet, bobot 2 tablet, 20 tablet, kemudian friabilitas, waktu, kadar, keseragam sediaan, diselusi. Nah, biasanya ini bobotnya cuma satu saja sih, yang 20 tablet tidak begitu dicantumkan. Jadi, intinya kalian kalau mau bikin formulasi, kalian tentukan dulu spesifikasinya seperti apa. Ini contoh cara melihat ketentuan atau persyaratan yang ada di monograf. Nah, misalkan ini di BP terlihat bahwa ada waktu disintegrasi maksimum untuk tablet cefalexin yaitu 30 menit. Tapi tidak semua monograf itu ada ketentuan untuk disintegrasi. Nah, PR-nya adalah kalian cari secara umum itu disintegrasinya itu berapa untuk tablet yang segera lepas. Jadi, tablet yang biasa dan juga tablet yang lepas lambat. Nah, itu beda kriteriannya. Oke, selanjutnya ini rangkuman saja sih. Jadi, seperti kita ketahui, produk jadi itu berarti kan bahan yang kita proses. Nah, pemilihan bahan itu dipengaruhi oleh metode pembuatannya. Nah, bahan itu terdiri dari detektif dan juga SCPN. Jadi, kita milihnya harus sesuai ya, harus tepat, baik dari jenisnya. Misalkan, saya mau bikin tablet menggunakan metode granulasi basah. SCPN yang cocok atau binder yang cocok itu apa? Kalian harus bisa membuat rasionalisasinya. Nah, ini harus memenuhi karakteristik tertentu. Nanti deh, kalian bisa bayangkan saat saya menjelaskan mengenai SCPN. Kemudian, prosesnya itu juga mempengaruhi produk jadi. Jadi, prosesnya itu kalau kita tidak memperhatikan bahan, berarti ya alurnya benar apa tidak. Kemudian, setting alatnya bagaimana. Nah, misalkan kita sudah menentukan formula, tapi misalkan setting alat, misalkan cetak tabletnya itu terlalu keras, terlalu tinggi kekuatannya. Nah, itu juga mempengaruhi hasilnya. Jadi, nanti produk ini hasilnya dipengaruhi dari dua hal, yaitu bahannya dan juga prosesnya. Harapannya kalian bisa menganalisis, jadi mempertajam analisis, misalkan ada tablet yang defect atau rusak gitu ya. Itu karena apa? Yang salah di mana? Yang bahan atau proses? Produk yang bagus adalah produk yang memenuhi spesifikasi. Ini jelas, jadi ya makanya nanti kalian praktikum itu diharapkan produk tablet yang kalian hasilkan itu memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya, ini masuk ke inti yaitu mengenai SCPN tablet. Untuk memilih SCPN itu kita tentukan berdasarkan metode pembuatan. Tadi juga saya sudah menyampaikan. Dan secara umum SCPN itu dibagi menjadi dua, yaitu SCPN yang mempengaruhi proses produksi, jadi membantu proses produksi. Yang kedua adalah SCPN yang mempengaruhi biofarmacetik atau karakteristik tablet itu sendiri. Oke, untuk yang pertama dulu ya. SCPN yang berperan dalam membantu proses pengempaan. Jadi, SCPN-SCPN ini akan membantu proses produksinya. Jadi, bukan memperbaiki karakteristik dari tabletnya itu. Misalkan kita butuh diluen. Nah, kenapa kita butuh pengisi? Karena untuk mencapai bobot yang kita inginkan dan supaya seragam gitu, jadi kita harus menambahkan masa. Misal, saya mau bikin CTM 5 mg. Kan tidak mungkin kalau misalkan saya cuma CTM saja. CTM kan kecil, 5 gram lagi. Makanya kita bisa menambahkan diluen hingga bobot tertentu yang kita inginkan, supaya nanti saat kita ulang prosesnya, jadi kita cetak batch 1, batch 2, batch 3, itu hasilnya bisa seragam, bisa reproducible. Kemudian ini ya, mempengaruhi juga, selain diluen, ada juga yang mempengaruhi sifat alir. Seperti kita ketahui, tadi contohnya waktu briefing itu adalah gelidan. Nah, pelicin ini ada, pelicin ini dibagi tiga sih sebenarnya. Lubrikan anti-adherent dan juga gelidan. Oke, kemudian ada juga CTM yang berpengaruh terhadap karakteristik sifat tablet. Misalkan mempengaruhi kelarutannya, yaitu disintegran. Jadi, kita pengen tabletnya ini misalkan cepat terdisintegrasi. Saya mau bikin FDT, Fast Disintegrating Tablet. Jadi, saya harus pakai super disintegran. Oke, itu satu. Yang kedua, misalkan kita pengen tabletnya itu hancurnya diusus. Nah, berarti kita butuh penyalut yang mana? Nah, tadi kan PR-nya cari penyalutnya yang mana? Yang film, yang gula, atau yang entry? Oke, kita bahas untuk SCPM yang pertama, yaitu pengisi atau nama lainnya adalah filler atau diluen. Tujuan kita pakai pengisi adalah untuk meningkatkan masa tablet. Tadi sudah saya sampaikan. Sehingga mencapai bobot yang kita inginkan. Jadi, supaya mudah untuk dikempah. Dan juga untuk memperbaiki kompresibilitas dan sifat alir. Jadi, misalkan kita mau pakai metode kempah langsung. Nah, itu kita harus pilih diluen yang memiliki sifat alir yang bagus juga. Karena kan tadi syaratnya untuk kempah langsung berarti ya harus punya fluiditas atau sifat alir dan juga kompresibilitas yang bagus. Nah, ini karakterisik tablet tentunya dipengaruhi oleh masing-masing SCPM-nya. Nah, contohnya misalkan kalau zat aktif yang dosisnya kecil, maka karakteristiknya itu dapat dipengaruhi oleh adanya bahan pengisi. Karena kan bahan pengisinya itu sangat besar. Jadi, misalkan kalian mau bikin CTM, terus pakai metode misalkan ya kempah langsung. Nah, itu kan supaya bisa jadi bagus berarti diluennya pilih yang bagus, yang sifat alirnya bagus. Nah, ini dalam menentukan diluen, itu kita harus tahu metode pembuatan yang akan kita pakai apa. Contoh dari diluen ini adalah laktosa. Laktosa seperti kita ketahui ada antihidrat dan monohidrat. Kemudian, ini saat briefing saya juga bilang ada yang dinamakan spray dried laktosa. Nanti ada gambarnya. Kemudian, ada juga amilum bisa buat pengisi dan juga MCC serta manitol. Nah, perlu digarisbawahi bahwa satu eksipien bisa digunakan untuk beberapa fungsi. Misalkan, amilum ini bisa juga buat disintegran. Jadi, kalian jangan bingung. Lihat saja pada konsentrasinya. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri lebih detailnya. Laktosa itu ada anihidrat, ada monohidrat. Kemudian, kalau untuk kempah langsung itu, kita bisa pakai yang anihidrat. Kalau monohidrat bisa dipakai buat yang granulasi basah. Karena kan basah. Kemudian, maksud saya bukan basah ya, tapi maksudnya ada airnya. Kemudian, MCC. Mikrokristalline cellulose. Itu bisa buat kempah langsung. Tapi juga bisa untuk bahan granulasi. Kemudian, dextrose klukosa juga merupakan diluan untuk kempah langsung. Nah, kalau dextrose sukrosa ini biasanya untuk sediaan tablet khusus. Jadi, ini kalian bisa lihat untuk joebel. Kemudian, prevention. Kemudian, ada juga starch. Ini tadi yang saya bilang. Jadi, selain diluan, bisa juga sebagai disintegran. Ini kok salah nih, ibunya nulis. Kemudian, ada juga ini. Kalian bisa bacalah yang bawah ini. Jadi, intinya kita kalau milih ICPN, itu dilihat-lihat juga. Jadi, nggak bisa asal. Misalkan saya mau bikin kempah langsung, tapi saya pakai loktosa monohidrat. Ya, nanti yang terjadi adalah apa? Ya, tentunya tabletnya bisa menjadi lembab. Seperti itu. Malah, nanti saat dicetak bisa nempel. Nempel itu nama lainnya sticking. Nanti kalian akan mengidentifikasi apa sih permasalahan pada tablet. Nanti di slide paling akhir ada tugas untuk kalian yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian, ini penjelasan lebih detail. Jadi, loktosa. Tadi seperti yang saya bilang, ada anhidrat dan juga yang monohidrat. Nah, anhidrat bisa untuk kempah langsung, kalau monohidrat bisa untuk kelasi basah. Kalian bisa baca keterangannya sendiri ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada kandungan airnya. Kemudian, tidak hanya jenis itu saja, ada juga laktosa yang spray dry. Jadi, ini adalah campuran alfa-laktosa monohidrat dan juga amorfus laktosa. Ini sebesar 80%. Kalau yang ini, saya lupa nulis. Oke. Nah, ini memiliki kemampuan sifat alir dan juga kompresibilitas yang bagus. Karena bentuknya spherik. Jadi, seperti ini. Kalau kalian lihat, laktosa kan biasa nih serbu. Tapi kalau LSD, ini bentuknya spherik. Makanya, bagus untuk dibuat diluens kempah langsung. Nah, saya dulu waktu ujian apotek karena kebetulan dapat bikin tablet. Jadi, saya pakainya LSD dan ya Alhamdulillah hasilnya bagus. Tentunya, tidak hanya diluan ya, tapi ada bahan-bahan lainnya yang berpengaruh juga. Nah, untuk LSD ini juga bisa dikombinasikan dengan MCC. Tapi, enggak semuanya. MCC ini harganya mahal. Jadi, apa ya. Kalau nanti di Indonesia juga harus diperhatikan juga terkait harga dan sebagainya. Tapi karena ini praktikum ya, teruslah kalian mau pakai yang mana. Nah, untuk diluensnya kempah langsung itu disebut juga sebagai filler binder. Karena biasanya memiliki fungsi, jadi tidak hanya sebagai diluens atau filler. Melainkan juga bisa memberikan efek pengikat, yaitu binder. Jadi, LSD ini sifatnya, sifatnya ini tidak hanya sebagai diluens, tapi juga bisa sebagai pengikat. Atau kita nyebutnya filler binder. Nah, kalau misalkan punya efek binder, apakah perlu menambahkan binder lagi? Nah, itu terserah sih sebenarnya. Bisa enggak, bisa juga iya. Tapi ya, tentunya harus kita lakukan optimasi dulu. Nah, kalau kalian masih bingung nih, ada yang tanya saya, Bu, apa bedanya formula utama dan alternatif? Nah, contohnya salah satunya ini. Misalkan di formula utama, saya nih, saya yakin LSD ini bisa sebagai filler binder. Jadi, saya enggak perlu pakai binder. Oke. Tapi nanti kalau misalkan ternyata tablet kalian rapuh, berarti kan kurang nih bindernya. Itu formula alternatifnya kalian bisa menambahkan binder. Seperti itu contohnya, kapan bikin formula utama dan alternatif. Nah, selain tadi, selain LSD, yang bagus untuk kempal langsung tadi adalah MCC. MCC ini nama lainnya adalah official. Nah, nanti di belakang kalian juga punya tugas mandiri. Jadi, kalian harus mencari beberapa sinonim dari recipient yang umum digunakan. Sehingga nanti tidak bingung lagi. Misalkan saya ngomong official, itu maksudnya adalah MCC. Official itu merknya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya sama sebagai filler binder, kompatibilitasnya bagus dan bisa juga ditambahkan di fase luar. Nah, kalau kalian masih ingat, untuk granulasi basah dan kering, itu kan disintegren, tapi ini saya ngomongin disintegrennya. Disintegren itu ada yang ditambahkan di fase luar dan fase dalam. Jadi, ini MCC bisa ditambahkan di fase luar. Misalkan kalian fase dalamnya, pakai yang lain juga boleh. Nah, ini official itu jenisnya ada dua, yaitu PH101 dan PH102. Mohon diingat, ini bedanya adalah pada teksturnya, pada strukturnya. Kalau yang PH101, bisa lihat di gambar ini bahwa bentuknya adalah serbuk. Sedangkan yang PH ini 200 ya, tapi mirip yang PH102 juga bentuknya granul seperti ini. Jadi, pertanyaannya adalah, kalau misalkan saya mau bikin tablet menggunakan metode granulasi basah, saya pilih yang mana? Official 102 atau 101 gitu. Jawabannya, kira-kira yang mana? Kalau kalian logika ya, saya mau bikin granul nih. Misalkan granulasi basah, saya pakai official. Padahal nanti saya akan membasahi dengan binder. Berarti percuma dong kalau saya pakai yang granul. Jadi, kalian udah tahu jawabannya kan ya? Oke, begitu. Jadi, sebaliknya, kalau saya mau pakai untuk kempal langsung, saya pakai yang mana? Yang serbuk atau granul? Nah, kalian juga bisa jawab. Oh ya, ini nanti kalau kalian buka HP, ada seperti ini ya. Jadi, bisa sebagai disintegran, bisa sebagai filler binder. Ini konsentrasinya segini. Oke, selanjutnya adalah starch atau amilum yang fungsinya juga bisa macam-macam. Ada bisa sebagai binder, diluen, dan juga disintegran tergantung dari konsentrasinya. Ya, betul. Dan juga bisa sebagai binder di granulasi basah atau sebagai pengikat. Biasanya, kalau misalkan sebagai pengikat, berarti ya kita bikin muci lagunya dulu. Kemarin ya, hitungannya ada yang sepertiga itu. Sepertiga kali pasah dalam. Kemudian, starch itu tidak hanya seperti yang starch kita ketahui. Kalian bisa lihat gambar di bawah. Ini mungkin kalau praktikum. Botani dulu masih ingat ini bentuk-bentuknya. Kalau ini yang corn, kemudian ini potero, apa, kentang, kemudian ada gandum. Nah, tapi ini diamatinya pakai SEM. SEM itu adalah scanning electron microscopy. Jadi, tidak yang mikroskop biasa. Makanya bentuknya 3D. Lebih tinggi dari SEM adalah TEM. Ya, cuma nice tunnel saja sih. Nah, starch ini ada juga yang preglatinized. Nanti PR-nya mencari. Apa itu maksudnya starch preglatinized? Nah, ini nanti akan dibahas di bagian SEM yang disintegran. Nah, kalau kita mau pakai starch, misalkan kalian pakai amilum nih. Kalian tentukan amilumnya yang mana. Karena amilum banyak. Ada yang amilum jagung, ada amilum kentang, ada amilum gandum, dan lain-lain. Di HP itu ada berapa persen kadar airnya. Nah, itu kalian bisa pilih di situ. Kemudian tentunya juga berpengaruh terhadap kekuatannya. Jadi, beda ya. Kalau misalkan kalian lihat dari gambar ini adalah potato, itu kita butuh kekuatan yang lebih tinggi. Saat mencetak tabletnya. Oke, itu sekilas mengenai diluan. Masih banyak lagi. Nah, kedua adalah mengenai pengikat atau binder. Yang tentunya kita sudah tahu ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sifat adesi dari partikel serbu dalam proses granulasi tablet. Jadi, intinya kita mengikat si zat aktif sama ICPN lainnya. Apa yang terjadi kalau bahan pengikatnya terlalu banyak? Ya, tentunya. Tergantungnya. Misalkan ini granulasi basah. Terus, pengikatnya terlalu banyak. Otomatis kan nanti masanya terlalu basah. Nah, terlalu basah kemudian nanti kalian keringkan lama gitu nanti biasanya granulanya lebih keras. Sudah keras, kemudian nanti hancurnya itu lebih lama karena kan pengikatnya tinggi. Nah, gitu. Jadi, untuk konsentrasi juga harus diperhatikan. Metodenya juga diperhatikan. Nah, ini pengikat itu bisa diberikan dalam bentuk kering untuk granulasi kering dan gempa langsung atau bentuk larutan dalam granulasi basah. Contohnya. Ini adalah proses pembentukan dari granul ya. Kalian bisa lihat yang awalnya serbu gitu kan. Terus jadi kayak esferik gitu ya. Ini adalah contoh dari beberapa binder. Ada starch, ada predelatinize, ada acacia, PVP. Ini pasti pernah tahu ya HPMC, MC. Biasanya yang sering dipakai itu adalah ya, mucilago amili. Kemudian bisa juga pakai PVP. Biasanya yang paling banyak sih. Nah, untuk pelarutnya nanti kalian cari pelarutnya apa. Apakah air atau etanol atau apa gitu. Nah, ini untuk konsentrasinya dan juga beberapa komen. Ini e-book yang saya pakai, saya sudah tulis di bawah. Maksudnya saya kasih gambarnya ya. Saya ngambil dari mana untuk yang tabel-tabel ini. Oke, ini kalian bisa dibaca penjelasannya macam-macam. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penghancur atau disintegran. Kenapa kita butuh disintegran? Tadi saya rasa kalian sudah tahu ya. Yaitu untuk memecahkan masa padat yaitu tablet itu menjadi partikel yang lebih kecil atau contohnya granul. Nah, di mana selanjutnya granulnya juga akan pecah lagi menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kemudian zat aktifnya ini akan terlepas dari sipian lainnya dan juga akan larut. Nah, ini tadi penjelasannya. Oke, sudah jelas ya. Nah, sebenarnya untuk disintegran ini secara umum itu sifatnya agak hidrofobik. Sehingga kalau misalkan terlalu tinggi, kita kekuatan ngempanya, maka nanti akan lamat disintegrasinya. Kenapa? Mungkin kalian bisa cari alasannya. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, disintegran itu bisa ditambahkan di fase luar atau istraglanural, granular, dan juga di internal. Yaitu masuk ke dalam granulnya itu. Atau kita bisa kombinasi. Nah, PR-nya adalah kemarin mencari kenapa kok disintegran itu dikasih di fase dalam dan juga fase luar. Tentunya kan fungsinya beda. Kalau kalian bisa lihat di sini gitu ya, kalian pasti bisa paham apa jawabannya. Nah, kalau misalkan di logika ya, untuk yang tablet gempa langsung, itu kan tidak perlu, tidak ada fase dalam, fase luar. Tentunya kan prosesnya bukan seperti ini. Jadi, nggak ada proses ini. Jadi, kalian paham kenapa kok ada dua disintegran. Oke, semoga bisa disimpulkan. Oke, selanjutnya adalah mengenai mekanisme disintegrasi tablet. Secara umum sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah swelling atau pengembangan. Jadi, disintegran ini kalau terkena air, maka bisa mengalami pengembangan. Jadi, ngembang. Ini gambarnya sebelah kanan. Ini ya, ngembang. Kalian bisa lihat ngembang. Kemudian, nanti, ya sudah setelah ngembang, nanti dia pecah. Ini contohnya adalah SSG. Ini Sodium Starch Glicolat. Jadi, ada jenis lain lagi. Kemudian CCS ini, Cross Carmelo Cellulose. Benar ya? Ya Allah, benar. Coba nanti dicari. Kemudian, Cross Povidon Preglatin Starch. Ini nanti kalian cari nama lainnya apa. Nanti di belakang ada tugas buat kalian sendiri belajar gitu ya. Cari di Hoppe jawabannya. Kemudian, mekanisme yang kedua adalah membentuk pori. Jadi, ini porosity and capillary action. Jadi, disintegran ini akan meningkatkan porositas. Jadi, akan membuat pori. Jadi, apa ya? Kayak semacam. Ya, pori kalian tahu ya. Pori. Jadi, bikin pori. Kemudian, seperti bentuk kapiler. Jika nanti pelarut itu bisa nembus ke tablet melalui kapiler-kapiler tersebut. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kan memang langsung swell. Kalau yang kedua adalah membentuk pori dan juga kapiler terlebih dahulu. Ini kalian bisa lihat. Ini kalau swell kan lebih tebal ya. Kalau yang ini kan biasa. Tapi, membentuk kapiler-kapiler. Ini nama lainnya adalah wicking. Kemudian, yang ketiga adalah pembentukan gas. Jadi, ini kita tidak perlu menambahkan disintegran seperti cross-carmelos atau SSG. Tetapi, kita hanya menggabungkan bahan asam dan juga bahan basah. Nanti kalian akan belajar itu di tablet khusus mengenai everfusion. Jadi, intinya proses disintegrasi tablet pada tablet everfusion misalkan ya. Itu dengan cara membentuk gas. Bukan swelling atau bukan yang porosity and capillary action atau wetting. Bukan. Jadi, ini. Tapi, kalau tablet everfusion kena air maka akan pecah. Nah, itu kenapa bisa pecah? Karena terbentuk gas di situ. Kok bisa terbentuk gasnya? Itu karena ada asam dan basah. Apa saja ya? Itu nanti kalian belajar di tablet khusus. Nah, ini tadi. Ini contoh gambar lainnya. Jadi, misalkan ya ada tablet. Kemudian nanti bisa mengalami swelling. Kemudian nanti seperti ini. Nanti disintegrasi. Oke. Ini beberapa contoh disintegran. Jangan bingung karena agak mirip-mirip ya. Oh, ini. Oh, saya salah bilang tadi yang CCS itu adalah cross-carmelosodium CCS. Iya, benar. Ini ada starch. Ada microcrisan cellulose. Atau kemudian ada SSG tadi. Ada cross-carmelos. Ada cross-carmelosodium dan lain-lain. Nah, ini juga kalian bisa baca. Ini adalah mekanismenya seperti apa. Misalkan starch ini bisa wicking atau swelling pada temperatur yang beda. Nah, ini beberapa contoh disintegran yang dari starch ini. Kalian saya perkenalkan pada ini ya. Jadi, ini akan sering keluar. SSG. Ini adalah contoh super disintegran. Nama lainnya adalah primogel. Explotab. Kemudian ini juga pre-glatine starch. Ini nama lainnya sebenarnya nanti ada di belakang sih. Ini. Sama sih. Nah, kenapa kalian harus tahu ini nama lainnya apa? Karena nanti kalau misalkan soal latihan atau soal ujian, itu nanti kita langsung memakai nama lainnya itu. Misalkan saya punya formula isinya explotab, kemudian avicel, apa-apa-apa. Nah, kalian makanya harus tahu itu maksudnya apa, nama lainnya apa. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pre-glatine starch atau starch 1500. Ini bisa digunakan untuk kempal langsung. Yang fungsinya bisa macam-macam. Kalian bisa lihat di sini. Bisa sebagai binder untuk kempal langsung atau gelosik basah. Bisa juga sebagai disintegran. Dan mekanismenya adalah swelling. Meskipun kalau kalian lihat di depan, tadi di mekanisme itu, ada beberapa disintegran yang memiliki dua mekanisme. Ini avicel atau microcrystalline cellulose bisa digunakan sebagai binder juga. Dan disintegran. Jadi ini perhatikan konsentrasinya berapa. Nah, ini yang sodium bicarbonate itu adalah untuk F-tablet effervescence. Jadi sodium ini basah ya, ditambah dengan asam. Misalkan asam sitrat atau tartarat atau kumarat itu nanti bisa kalau kena air nanti bisa mengeluarkan gas CO2. Jadi nanti makanya pecah. Mungkin ada alginic acid tapi ini jarang karena mahal. Oke, karena kita bicara mengenai disintegran, saya akan memperkenalkan apa yang namanya super disintegran. Nah, kalau kalian ingat salah satu contoh tablet di depan adalah fast disintegrating tablet yaitu tablet yang terdisintegrasi secara cepat. Salah satunya cara bikin FDT adalah dengan cara kita menambahkan super disintegran. Tapi cara lainnya kita bisa lihat dari proses pembuatannya. Oke, kita fokus pada super disintegran. Nah, kalian harus tahu contoh dari super disintegran itu apa yang sebenarnya sudah disebutkan di slide saya sebelumnya. Contohnya adalah PrimoGel. Super disintegran itu saya lupa bilang teurnya. Yaitu disintegran yang memiliki kemampuan swelling berkali-kali lebih besar. Jadi intinya kemampuan disintegrasinya lebih besar. Makanya tadi salah satu aplikasinya adalah di FDT. FDT pengennya hancurnya kurang dari 40 detik. Makanya kita pakai super disintegran. kalau kita pakai disintegran biasa kita butuh konsentrasi yang lebih besar. Padahal kan kita juga mempertimbangkan SEPN lainnya seperti itu. Contohnya PrimoGel. Tadi kalau masih ingat PrimoGel itu nama lainnya dari apa? Biar ini mekanismenya kalian bisa baca sendiri mekanisme dan konsentrasi efektifnya berapa. Nanti bisa juga dicek di HP ya. Jadi nggak hanya di slide aja. Ini yang terkenal ini juga kolidon CL. Nanti dicari ini nama lainnya apa. Kemudian ini ada artisol. Ini mekanismenya ya. Jadi bisa aja ada yang ada dua yaitu pembentukan pori dan juga swelling. Ini contoh proses ini ada obat dan juga ada granul dan agen disintegrasi. Intinya kalau dimasukin ke mulut maka nanti disintegrasinya cepat. Sudah nanti langsung pecah di mulut jadi nggak di dalam lambung. Tadi kita udah bahas di luan kemudian binder dan juga disintegran. Sekarang kita akan bahas mengenai lubrikan. Ini saya campur dengan anti adiren karena mirip fungsinya. Bedanya adalah lubrikan itu fungsinya untuk mengurangi friksi antara permukaan dinding tablet dan juga dinding dye. Jadi antara dinding tablet dan juga dinding dye. Jadi ini maksudnya di dalam sebelum proses ejeksi. Jadi saat mau ejeksi tablet jadi ngeluarin tablet tentunya kita nggak pengen tabletnya ini dindingnya nempel sama dinding dye. Kalau misalkan nempel berarti agak keropos yang bagian sampingnya. Kemudian ini juga kalau anti adiren bedanya adalah mencegah melekatnya permukaan tablet pada panca atas dan bawah. jadi lebih ke atas sini jadi sini dan juga bawah sini. Nah ini nanti ada istilahnya nanti kalian cari nih apa sih istilahnya buat tablet yang saya udah kasih tau nanti. Namanya sticking. Jadi tabletnya itu nempel di punch atas maupun bawah. Nah untuk lubrikan jadi lubrikan itu sebenarnya dibagi jadi dua yaitu insoluble dan juga soluble. Nah ini pemakaiannya beda kalian bisa baca di buku fast track. Nah secara umum misalkan kita pakai yang insoluble itu sifatnya hidrofob jadi kalau misalkan kita terlalu banyak ngasihnya misalkan konsentrasinya tinggi dan juga terlalu lama pencampurannya maka akan memperburuk disintegrasi dan disolusi jadi kenapa kalau bisa gitu kalian bayangin aja lubrikan itu kalau hidrofob terus kalau banyak dan lama tentunya kan nanti partikelnya akan ini akan tidak bisa nempel gitu malahan jadi nanti disintegrasinya bagaimana kalian bisa bayangin jadi nanti output dari kuliah ini saya akan bikin tabel di bawah itu nanti kalian membayangkan kalau lubrikan terlalu tinggi efeknya apa kalau lubrikan kurang efeknya apa gitu kemudian lubrikan itu karena sifatnya seperti ini nanti kita tambahkan di akhir sebelum proses pengempaan granul jadi kita tambahkannya di akhir yang dari awal itu kita kasih jadi gak kita kasih di fase dalam tapi kita kasihnya di fase luar di terakhir bentar aja nge-mixnya karena kalau over maka efeknya bisa apa ini yang harus kalian cari kemudian ini contohnya ada macam-macam ada steric acid ada magnesium sterat yang bisa dipakai adalah magnesium sterat kemudian untuk anti-adherent ini juga sama jadi magnesium sterat itu bisa sebagai anti-adherent talos juga bisa dan temannya dari lubrikan anti-adherent adalah glidan glidan tapi bedanya untuk memperbaiki sifat alir sehingga masanya dapat mengisi day dalam jumlah yang seragam ini saya rasa sudah paham semua ya jadi kalian bisa bayangkan kalau misalkan alirannya jelek ya otomatis yang masuk ke day juga tidak seragam nah kenapa bisa sifat alirnya bagus itu karena glidan ini masuk ke dalam ruang antar partikel jadi kayak membantu dorong ayo biarkan alirnya bagus contoh glidan yang sering dipakai adalah amilum dan juga taleg tapi sebenarnya lebih sering yang dipakai taleg sih gitu tapi taleg itu juga dapat menurunkan disintegrasinya karena sifatnya nah mungkin kalian lebih detailnya bisa baca buku Vesrek atau baca juga di HP ini contoh dari beberapa glidan ada taleg ini taleg bisa sebagai glidan dan juga lubrikan konsentrasinya kecil oke selanjutnya yang ke-6 adalah pewarna tadi lupa ini nomor 5 udah belum ya pewarna pewarna itu fungsinya untuk menutupi warna yang kurang baik ini jelas ya jadi misalnya untuk anak-anak saya mau warna pink oke pakai warna pink atau untuk identifikasi produk untuk membedakan industri saya sama industri lainnya saya mau parastamol yang warna yang biru oke silahkan kemudian atau untuk membuat produk lebih menarik ya terserah kalian misalkan mau biar lebih bagus apalagi targetnya anak-anak gitu ya atau tablet hisap itu kan warna-warni itu lebih bagus dikasih pewarna nah dalam mencampur pewarna itu harus rata supaya gak terjadi modeling modeling itu adalah seperti ini kalian bisa lihat tidak rata warnanya nah kok bisa terjadi modeling nah ini bisa karena waktu pengadukan mungkin gak merata jadi apa kan kayak pewarna itu kayak disemprot gitu ya semprot nanti mungkin bisa aja gak rata oh sorry ini ada yang disemprot ada yang dicampur langsung jadi bisa aja gak merata atau karena memang gak kompatibel untuk pewarnanya nah ini kita lihat juga larut air apa gak larut air begitu ini contohnya kalian juga udah tau FDNC kemudian ada perasa pemanis ini biasanya untuk tablet khusus seperti tablet kunyah tablet hisap application dan tablet lain misalkan saya mau bikin antasida gitu antasida saya mau kasih warna hijau dan saya mau pakai pewarna mint ya ini oke tinggal pilih aja kalian mau pakai warna apa selama tersedia di lab selanjutnya adalah penyalut nah yang pakai penyalut itu tidak semua tablet tentunya hanya tablet yang mengalami ini yang memang butuh disalut jadi kita kapan memakai penyalut yang gak asal-asalan aja tapi memang kita lihat karakteristiknya misalkan pahit nih makanya saya mau salut gula atau ini sensitif cahaya jadi saya mau salut yang mana yang mana yang film atau yang enterik nah enterik oke tadi PRnya cari itu ya bedanya apa nah ini tujuannya macam-macam ini tadi saya bilang untuk mempengaruhi udara atau kelembapan ya sensitif gak sama udara sama lembab kemudian terkontrol gak ini contohnya mana salut yang mana kemudian menutupi rasa bau ini tadi salut gula terus esetika tapi esetika ini agak jarang sih oke kemudian ini caranya adalah dengan disemprotkan jadi disemprot ke tabletnya sambil di keringin dan ini diputer jadi ada rotasinya gini kalau misalkan rotasinya misalkan lama atau apa atau gak apa ya gak gak standar gitu jadi bisa aja tabletnya itu gak rata saat nyalutannya ini beberapa contoh polimer yang digunakan untuk salut film nanti mungkin kalian lebih detail akan belajar pada atau kuliah tablet salut ini methylcellulose ethylcellulose jadi skin aja biar kalian ingat kebanyakan itu yang dipakai adalah cellulose gitu jadi cellulose itu biasanya dipakai buat coating film nah ini kalian bisa baca ketengannya soluble gak di air terus di cairan GI kemudian ini juga ada coating untuk yang tablet salut enteric misalkan selak nah kalau untuk yang enteric itu biasanya ada keywordnya salad tapi belum tentu ya jadi biar kalian ingat aja gitu terus juga ini targetnya kita mau kemana kan membedakan juga ya kita mau pakai yang mana penyalutnya dan juga ini ada detailnya kalian juga bisa buka HP kalau misalnya penasaran kapan sih membedainnya oke itu tadi sekilas jadi tolong ingat-ingat lagi bahwa XCPN itu berpengaruh terhadap hasil produknya dan selain XCPN itu dipengaruhi juga dari proses pembuatannya kemudian ini PRnya kalian coba cari sinonim dan fungsi dari XCPN-XCPN tersebut di HP dan ini disimpan nanti kalau apoteker keluar kalau UKI misalkan visual tadi kan MCC yang sudah disebut mana lagi ya staj ini regulatenize dan lain-lain yang tadi juga sudah disebut tolong dicek lagi apa sinonimnya dan juga fungsinya kemudian tugas yang kedua adalah identifikasi apa yang terjadi jika kita menggunakan konsentrasi XCPN yang terlalu tinggi dan rendah misalkan saya pakai binder yang terlalu tinggi kalau terlalu tinggi pengikatnya otomatis nanti tabletnya semakin keras dan tentunya kalau keras berarti susah nih untuk hancurnya dan lain-lain nah untuk ngerjain ini kalian bisa kok pakai logika atau kalian kalau misalkan masih kurang paham untuk fungsi dari masing-masing kalian bisa baca fast track dulu disitu juga ada beberapa kayak apa ya jawabannya disitu sih dan tugas yang ketiga adalah kalian identifikasi ini jadi seperti yang kita ketahui kerusakan tablet atau tablet defect dapat disebabkan dari formulasi dan proses pembuatan yang tidak sesuai tadi saya bilang ya nah kalian coba belajar sendiri ya apa nama kerusakan tablet berikut dan apa penyebabnya sebenarnya ini nanti ada kok diajarin di kuliah selanjutnya tapi ya mumpung ini bahas formulasi jadi sekalian aja kalian cari saya kasih hint ini beberapa hint ini adalah beberapa nama dari defect ini tinggal kalian cocokin ini yang mana gitu saya kasih contoh satu tadi ada sticking sticking itu adalah tablet yang lengket di panca atas atau panca bawah jadi otomatis atasnya agak kerowak agak keropos nah kenapa bisa terjadi itu salah satunya tadi adalah karena misalkan kadar airnya terlalu tinggi mungkin misalkan kalian bindernya terlalu tinggi misalkan ini kita ngomongin kerenulasi basah ya bindernya terlalu tinggi atau misalkan memang saat pembuatan saat prosesnya ini ini kan jawabannya bisa dari formula atau proses pembuatan kalau dari formula ini bisa karena tadi misalkan larutan pengikatnya terlalu tinggi nah kalau dalam proses pembuatan bisa saja jadi kan kalau kita bikin granulasi basah itu kan kita harus keringkan dulu nah ternyata pengeringannya kurang sehingga kadar airnya itu tinggi misalkan masih 30% ya jelas kalau saat kita cetak itu malah nempel di panca atas maupun bawah oke jadi seperti itu nah tugas ini untuk sementara ini saya tidak minta dikumpulkan dulu tapi ya bisa muncul di retest faktikum atau misalkan saya tanya atau tiba-tiba ya ada di ujian seperti itu jadi harapannya ya kalian kerjakan ini dan kalau kalian tidak lihat video ini kalian tidak akan tahu ada tugas ini karena nanti di PPT yang saya upload itu saya akan hilangkan bagian tugas kenapa saya buat kayak gitu ya salah satunya adalah supaya kalian lihat kuliahnya gitu gak cuma absen aja duduk PPT udah deh ujian gak kayak gitu oke terima kasih atas perhatiannya ini adalah beberapa referensi ini dari Ansel tapi Ansel ini untuk formulasi sedikit jadi mungkin saya rekomendasikan kalian baca dulu untuk fast track ini lebih mudah dipahami kemudian ada juga ini saya ngambil dari sini production and process sebagian tablet kemudian ada juga dari HOP oke terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat dan tentunya apa ya kuliah kan cuma singkat ya supaya kalian lebih paham tentunya kalian harus belajar sendiri ya oke terima kasih atas perhatiannya semoga membantu saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati